Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Tahu dan Tidak Mengerti Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 36 dan 37a Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-pusuhmu ku taruh di bawah kakimu Daud sendiri menyebut dia tuannya Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kehadiran Yesus di dunia sulit diterima akal budi manusia Termasuk ahli kitab suci Kita mulai dengan kisah penampakan malaikat Gabriel kepada Maria Dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung Maria yang pada saat itu masih muda belia Tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana mungkin dia bisa mengandung Tanpa kehadiran seorang suami dalam hidupnya Demikian pula dengan tunangannya Yusuf yang tidak dapat menerima Bahwa Maria mengandung bukan karena dirinya Ketidak tahu dan ketidak pengertian Maria dan Yusuf Terus berlanjut ketika Yesus lahir Di tengah situasi sulit yang mereka hadapi Akibat kehabisan tempat penginapan Bayi Yesus harus lahir di kandang hewan Namun ada hal yang sangat mengagumkan Yakni kehadiran para gembala Yang menceritakan sebuah keajaiban Yang mereka alami terkait kelahiran Yesus Juga kehadiran tiga orang majus Yang datang jauh dari timur Hanya dengan mengikuti petujuk sebuah bintang Saudara-saudari terkasih Ketidak tahu dan ketidak mengertian yang dialami Maria dan Yusuf Berlanjut ketika Yesus dipersembahkan ke baik Allah Di baik Allah ada seorang nabi Yakni Simeon Yang bertahun-tahun menantikan Yesus Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria Sesungguhnya anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwa Maria Maria dan Yusuf takjub sekaligus tidak memahami siapa Yesus Demikian pula ketika Yesus hilang Setelah mencari berhari-hari Maria dan Yusuf menemukan Yesus Sedang berbicara dan beradu gagasan dengan akhli kitab suci di baik Allah Ketika mereka melihat Yesus Tercengarlah mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nak mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka Saudara-saudari terkasih Ketidaktahuan dan ketidakmengertian tentang siapa Yesus Juga dialami para murid Contoh perikub angin ribut yang diredakan Yesus Diceritakan bahwa Yesus berada di sebuah perau Lalu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau Sehingga perau itu ditibus gelombak Maka datanglah para murid membangunkan Yesus Katanya Tuhan tolonglah kita binasa Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu Katanya Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Demikian pula dengan ahli taurat Dan orang-orang farisi yang mempelajari kitab suci secara khusus Hal itu dapat kita baca dalam Injil hari ini Dikisahkan bahwa pada suatu kali ketika Yesus mengajar di baik Allah Yesus berkata Bagaimana ahli-ahli taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata Tuhan telah berfirman kepada tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu Daud sendiri menyebut dia tuannya Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saudara-saudari terkasih Banyak orang yang tidak mengenal dan mengerti tentang Yesus dengan baik dan benar Di dalam gereja sendiri masih banyak umat katolik dan umat Kristen Yang hanya mengenal dan mengerti tentang Yesus secara samar-samar Mereka ini dengan mudah dibuat bingung dan ragu tentang iman mereka kepada Yesus Misalnya ada orang di luar agama katolik dan Kristen Yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa dan bukan Allah Kemudian ada pula informasi yang menyesatkan iman kita Dengan mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati Yang mati di salib adalah seorang murid yang menggantikan Yesus Ini adalah ucapan orang-orang yang sok tahu padahal tidak tahu apa-apa tentang Yesus Yang paling tahu dan paling dekat dengan Yesus adalah ke-12 rasul Para rasul itulah yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri Bahwa Yesus sungguh-sungguh wafat di salib Maka kita dapat melihat dalam keempat Injil Dimana para penulis sama-sama menceritakan Sengsara, wafat, kebangkitan serta penampakan Yesus yang berulang-ulang Apakah kita sudah berusaha untuk mengenal dan mengerti tentang Yesus sebagai Allah Yang dari hakikatnya sudah ada sebelum dunia ada Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Doa ini kami persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!